PEMBICARA 1 Kegihan seorang polwan kelahiran Dompu 23 Mei 1982 dalam mengamankan pelaksanaan pilkada sambil menggendong anaknya viral di media sosial dan bikin publik bersimpati. Pisah polwan ini diabadikan dalam bentuk foto lalu beredar di media sosial. Terlihat Ismi duduk di depan mobil wetterkana di atas asfal tanpa beralaskan tikar sambil menggendong putrinya yang sedang tidur. Foto viral itu awalnya diunggah di akun Facebook pribadinya bernama Ismi Endre dan menjadi viral di medsos. Bahkan menjadi perhatian khusus gubernur NTB terjulki Flimansyah yang ikut membagikan postingan tersebut. Dalam postingan itu ia menuliskan cerita yang menggambarkan kondisinya yang tak boleh meninggalkan tugas negara sekalipun harus menjaga sang anak. Inilah isi postingan yang membuat publik merasa bersimpati. Kalian tidak akan tahu betapa beratnya menjadi seorang polwan sekaligus seorang ibu tapi kami tak pernah mengeluh. Kalian tidak tahu betapa anak-anak kami tidak bisa tidur saat kami seharian tak pulang. Tapi kami tak pernah protes. Karena ini adalah konsekuensi yang kami terima. Kami harus tetap menjadi wanita kuat demi menjaga keamanan kalian. Dan kami juga harus menjadi ibu yang hebat untuk anak-anak kami. Ternyata tidak hanya postingan saat menggendong anak. Namun postingan polwan ini sebelumnya juga viral. Dimana saat dirinya melakukan pengamanan hingga tertidur di atas asfal samping mobil Water Cannon. Inilah statusnya yang juga viral di dunia maya. Tak terasa sudah weekend aja ternyata. Tapi saat kalian lagi prepare malam mingguan bareng keluarga dan orang-orang kesayangan kami masih di jalan. Saat kalian mencaci kami hanya bisa terdiam. Saat kalian menyerang kami hanya bisa menghindar. Saat kalian punya 10 kesabaran kami harus punya 100 kesabaran. Karena yang kami tahu hanya satu. Kalian harus aman sampai kami lupa. Bahwa kami punya keluarga yang harus kami juga jaga. Bahwa kami punya anak-anak yang sering merengek minta diajak jalan-jalan. Tak apa kami ikhlas bahagia kami adalah melihat kalian aman. Terpisah, Papolres Dompok AKBP Syarif Hidayat SHSIK di ruang kerjanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personilnya terkait. Personilnya kaitan dengan pengamanan pilkada. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh personil saya. Didedikasi dan loyalitasnya dalam mengemban tanggung jawab selaku profesional Polri yang tetap menunjukkan komitmen kuat untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu kada. Apa yang tertuang dalam cerita Ibda Ismi cukup mewakili tentang komitmen kuat yang diemban oleh seluruh anggota Polres Dompok Bungkasnya. Lihat artikel asli, link dikripsi. Terima kasih telah menonton!